Intro NASA berencana membangun teleskop luar angkasa untuk mendeteksi asteroid yang berpotensi membahayakan bumi. Teleskop ini akan diberi nama Near Earth Object Surferior atau Neo Surferior. Teleskop ini akan membantu upaya NASA untuk menjaga bumi dengan mendeteksi objek yang mengarah terlalu dekat ke bumi. NASA sendiri menggolongkan asteroid dan komet yang berjarak 48 juta km sebagai objek dekat bumi. Neo Surferior akan dilengkapi dengan kamera yang sensitif terhadap panas sehingga bisa melakukan pengamatannya lebih sensitif ketimbang teleskop yang ada di bumi. Dengan melihat data informerah, teleskop ini akan bisa mendeteksi objek melacak posisinya dan memperkirakan ukurannya. NASA telah menyetujui proyek Neo Surferior untuk maju ke tahap pengembangan berikutnya. Saat ini, teleskop tersebut masih berada dalam tahap konsep, tapi akan bergerak ke tahap desain dimana detail tentang desain dan instrumennya akan ditentukan. Jika semua berjalan sesuai rencana, teleskop ini akan diluncurkan pada paru pertama tahun 2026. Menurut Program Scientist Neo Superior dari NASA, Michael Kelly, teleskop ini akan bisa melindungi bumi dalam waktu 10 tahun setelah mengangkasa. itu juga dapat tidak terakhir.